Intro Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Kota Administrasi Jakarta Utara Wawan Budi Roman membuka kegiatan penyeluhan pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak bagi seluruh aparatur sipil negara di Ruang Patahila Kantor Wali Kota Administrasi Jakarta Utara, Rabu 21 Oktober 2020 Acara penyeluhan tersebut berlangsung secara virtual yang menghadirkan laras sumber dari Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta dan diikuti sekitar 50 peserta yang merupakan perwakilan dari kecamatan, kelurahan, dan unit terkait Berbagai peraturan dibuat untuk melindungi perempuan dan anak Tetapi kasus kekerasan bukan menurun melainkan terus bertambah karena berbagai faktor seperti lingkungan, kondisi ekonomi, dan sebagainya Kasus kekerasan ini hampir terjadi di setiap daerah, salah satunya di DKI Jakarta, Ungkap Wawan Ia menegaskan ada beberapa jenis kekerasan diantaranya psikis, fisik, seksual, dan penelantaran Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak perlu disikapi dengan serius Tindakan konkret dengan memaksimalkan pencegahan dan saluran pusat pengaduan bagi kasus kekerasan terhadap anak Hal ini perlu ditingkatkan pada sisi kesadaran dan komunikasi mengenai layanan baik pemberitaan rutin maupun upaya-upaya advokasi Terangnya Tim Liputan Komenifotik Jakarta Utara melaporkan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton